Ini lebih baik, airnya ini kurang tidak apa-apa, tidak masalah daripada kelebihan, kalau kelebihan jadi bubur guys, oke? Halo sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Udah Awal, kali ini kita akan mengajarkan tutorial cara memasak nasi ala rumah makan Padang Oke, siap? Let's go! Oke, ini air kita siapkan untuk di dandangnya ini, di bawah ini kira-kira 2 cm ya Di bawah lingkaran ini, kira-kira 1 ruas jari Oke, ini sudah kita isi air Ini kita siapkan juga air untuk penyiramnya Ini nanti kita siram Kita siapkan berasnya, kita masak 1 kg saja 1 kg Oke, ini berasnya kita campur Ini beras biasa, bulan Beras bulan Kita kasih 600 gram Kelihatan Lebih sedikit ya Oke Kita campur sama beras Padang ini Beras anak Daro 400 gram Jadi 1 kg Lebih sedikit Tidak apa-apa Ini kita cuci dulu Tidak apa-apa sudah cukup kita masukkan saja ini atasnya ini kita ratakan saja seperti ini ini airnya juga kita siapkan kita tutup dulu salah guys ini tutupnya kita tunggu sampai mendidih kalau ini berasnya sudah keras kita tekan nanti baru kita siram sama air ya ya nanti juga saya akan mengajarkan juga memasak nasi kalau sudah awal tanpa disiram oke setelah yang ini ini sudah kita cek panas ini sudah keras ini sudah bisa disiram ini ini kira-kira tidak lama tidak sampai 10 menit ini menunggu airnya ini oh airnya sebentar lagi belum mendidih sempurna sebentar lagi sudah betul-betul mendidih kita siramkan ke nasi ini kira-kira kira-kira nyiramnya di atas nasi sedikit kira-kira 1 cm atau nanti kita lihat ya bersama-sama jadi jangan terlalu banyak juga tapi ini tadi saya berasnya saya campur beras orang pulau jawa dengan beras orang sumatra jadi maksudnya supaya nasinya itu strukturnya jadi lembut jadi tidak terlalu pulen mekar apa namanya ya apa ya apa guys jadi supaya nasinya itu mekar tapi lembut gitu kita survei dulu wah sudah mantap sudah keras ini sudah keras begini baru kita siram ya siramnya yang rata oke kita siram saja ini kita matikan sejapinya dulu biar ada suaranya guys bismillahirrahmanirrahim ini akhirnya kira-kira kita siram berapa ya mungkin satu setengah ruas jari di atas air ini di atas nasi mungkin kalau jarinya perempuan mungkin dua ruas kira-kira dua ruas jari ini ini kita kecilin saja apinya sedikit biar tidak terlalu apa namanya gelombong-gelombongnya tidak terlalu kencang ini kalau apa namanya mohon maaf kalau pancinya panci biasa kadang-kadang suka miring itu boleh ditusuk-tusuk atau diaduk juga tidak apa-apa tapi dikit-dikit saja di lubang biar ada anginnya naik ke atas jadi tidak ketutup misalnya lubang saringannya ketutup semua akhirnya miring jadi apa namanya uapnya keluar dari samping ini miring seperti ini kan bisa-bisa juga nasinya tapi kalau pancinya yang bagus yang kokoh atau yang sultan seperti ini ini tidak masalah dia tidak akan miring karena dia kokoh posisinya kokoh ini kita tutup saja seperti ini ini tidak perlu diaduk tidak perlu diapa-apain kecuali pancinya tadi kita cek saja kalau kira-kira miring posisinya kita aduk sedikit atau di lubang-lubang seperti ini lubangnya sedikit sudah dibiarin seperti ini kalau kira-kira keluar uapnya kebawah ini dibukain saja tidak apa-apa atau diginiin itu ya ada anginnya keluar ini kita cek kalau seandainya nasinya masih belum empuk masih keras itu boleh kita siram lagi sama air oke ini seperti ini ini kan ada yang ngeluarin air misalnya kalau kita buka juga tidak apa-apa seperti ini atau dibiarin juga tidak apa-apa dikecilin lagi kompornya biar tidak keluar gitu ya ini kita siapin saja air panasnya ini mungkin kalau seandainya itu kurang kita siram lagi ya ini kita tambah dulu kita cek nanti seandainya kurang tapi saya kira segini sudah cukup ini lebih baik airnya ini kurang tidak apa-apa tidak masalah daripada kelebihan kalau kelebihan jadi bubur guys oke siap kita tunggu ini sudah 5 menit kita cek dulu guys sudah cukup mengembang tapi sebetulnya belum matang sedikit lagi ini seandainya kalau kurang air ditambah saja tidak apa-apa kalau saya cek disini sudah ini ya cukup airnya tidak masalah ini tidak perlu diaduk-aduk dibiarin saja seperti ini hanya kita cek saja tadi ya kita tunggu sebentar lagi kurang lebih 5 menit lagi ini masak masak nasi seperti ini cepat bukan waktu kira-kira 10 menit 20 menit 10 menit matangnya waktu kita rebus airnya sampai keras itu kira-kira 10 menit nanti habis kita siram 5 menit kita cek masih kurang air kita tinggal tambah tambahnya diratain seperti ini ini saya contohkan biar nanti biar lebih mudah ini sepertinya airnya sudah cukup kurang sedikit ini saya contohkan nyirapnya kita ratakan seperti ini kalau kurangnya banyak ditambahnya banyak ini sudah cukup kita tunggu matang ini satu liter ini mungkin dia lebih ngembang lagi ini berasnya saya campur beras padang sama beras ini tapi tidak dicampur tidak masalah airnya lebih sedikit karena beras padang itu dia terlalu berani air ya mekar ngembang jadi apa namanya ngembang begitulah oke ya ini 5 menit kemudian kita cek kembali cek dan recheck nah nasi kita sudah matang ini tanpa diaduk-aduk ya guys tidak perlu diaduk oke ini kita matikan saja apinya kemudian kita salin nih nanti penampilannya seperti ini gampang masak pakai ini disiram kayak gini ini cara orang padang masaknya seperti ini di rumah rumah makan padang ini sampai kebawah ini saya tunjukkan ya sampai kebawah ya nih ini tetap tidak lembek ini sudah sampai ke dasar sudah sampai ke dasar guys nah sama masaknya rata jadi tidak diatasnya saja jadi rata semua tidak perlu diaduk ya seperti ini sudah cantik guys oke terima kasih sahabat semua telah menyaksikan video ini sampai selesai jika kalian merasa video ini bermanfaat jangan lupa di subscribe like share komen hidupkan tombol lonceng supaya channel kita ini tetap eksis dan bermanfaat untuk semua akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video kami berikutnya oke oke selamat menikmati selamat menikmati